Bagi sebagian orang, menanam mangrove bukan sekedar bagian dari upaya menjaga alam dari ancaman perubahan iklim. Lebih dari itu, kegiatan tersebut mampu menciptakan kebahagiaan. Hal itu pula yang dirasakan puluhan wisatawan asal Xinjiang China yang datang ke kawasan hutan lindung mangrove Tanjung Piyayu, kota Batam, ke Pulauan Riau pada 21 April. Mereka mengaku senang saat pertama kali melihat mangrove secara langsung dan menanami bibitnya. Bahkan, salah seorang wisatawan, Xinjiang, mengaku sudah lama merencanakan hal tersebut karena kesadaran terhadap kekuatan mangrove dalam menangkap dan menyimpan karbon. Kita sudah hampir tiga minggu ini berjalan ya, satu minggu itu bisa sampai empat kali, sampai tiga kali. Bahkan satu hari bisa empat rombongan itu sampai saat ini sudah hampir 600 tamu, jadi sudah 600 pohon yang sudah ditanam oleh wisatawan dari Xinjiang China. Untuk mendatangkan wisatawan asal negeri Tirai Bambu itu, pengelola hutan lindung Tanjung Piyayu bekerjasama dengan penyedia jasa wisata di kota Batam. Di mana untuk meningkatkan jumlah bibit bakau yang ditanam di hutan lindung tersebut, paket wisata yang disediakan juga berusaha menyosialisasikan pentingnya mangrove sebagai benteng alami menghadapi krisis iklim. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Vambora!